Hai teman-teman bisa lihat nih Mas Isan nah ini jenisnya apa nih Mas Isan ini jenisnya free marking ya tapi kan lagi oke jadi ini cincu temen-temen ini cincu free marking dan ini ini saya sekarang sudah berapa nih Mas Isan ini udah masuk 19-18-19-19-19-19-19-19-19-19-19 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton video ini di kesempatan kali ini saya sedang berada di rumahnya Mas Irsan beliau ini adalah salah satu penghobi lohan juga dan Mas Irsan ini dia merawat ikan lohan dari burayakan hingga dewasa nah lengkapnya nanti kita akan tanya-tanya Mas Irsan karena pada basicnya Mas Irsan ini adalah seorang progresor lohan ya jadi dibelakang saya ini ada akuarium progres nanti teman-teman bisa lihat juga seperti apa lengkapnya nanti kita bisa ngobrol langsung bersama dengan Mas Irsan nah ini teman-teman di sebelah saya sudah ada Mas Irsan oke Mas Irsan kita pengen tahu nih Mas Irsan ini merawat lohan sejak kapan udah apa ya udah udah dua sampai tiga tahunan oke pada basicnya ini Mas Irsan dalam memelihara lohan yang ada di rumah ini lohan apanya banyak kan cincu masa cincu ya lebih suka ke cincu daripada yang lain oke ini dari tiga tahun yang lalu Mas Irsan ini memprogres dari burayakan hingga dewasa ini hanya untuk hobi rumahan atau untuk kontes juga atau seperti apa nih Mas jadi gini Mas Irsan ini ikan dirumah sini basicnya kan saya merogres dari 6 cm sampai bisa buat kontes itu pun memenuhi kriteria kontes oke kalau memenuhi kriteria kontes saya kontes kek kalau enggak ya di rumah aja ikannya oke buat pajaran di rumah nah untuk mengenai perawatan sendiri nih Mas Irsan baik dari makanan baik dari air pola makan disini manunya tetap nomor 1 udang sih udah nomor 1 udang dari burayak itu ya pokoknya gimana caranya ikan mau udang aja biar kamu terus kalau penggantian air di sini seminggu dua kali Mas Weno minggu dua kali ya paling sifon-sifon untuk airnya sendiri dikuras habis atau hanya setengah nih kalau versi saya tergantung kondisi tank sih mas kalau kondisi tank udah terlihat kalau kotor banget saya full kalau enggak cuma saya sifon 20% sedot-sedot kotorannya aja oke artinya hanya 30% saja sedot-sedot kotorannya terus tambah yang baru ya tambah yang baru oke jarang ganti full kalau enggak tank kotor banget oke sambil menyesuaikan kondisi ikan mungkin ya Nah itu untuk mengenai air dan tanknya ya untuk makanan sendiri Mas tadikan masih sudah bilang nih dari kecil dari burayak dia sudah diberikan udang langsung ya iya sebisa mungkin dipus udang ya untuk pembentukan bodinya bodi ya untuk pembentukan bodinya nah disini masih Pak Irsan menggunakan cacing beku nggak nih untuk burayaknya cacing beku saya kasih itu cuman seminggu sekali mas kalau itu seminggu sekali seminggu sekali kalau itu pun inget Oke kenapa mas alasannya bisa bisa menurut saya kalau dikasih cacing beku tuh tentu cepet panjangnya bukan lebar tapi malah panjang Oke dari hasil yang ditemukan Mas Irsan ya oke cabai kan bikin panjang aja nggak tebel ya nggak melar Oke jadi kebiasaan Mas Irsan ini dari kecil dari burayak ikan sudah dibiasakan pemberian udangnya udang paname ya atau udang pasar mas ember udangnya bebas ya mau udang apa aja dalam progres membutuhkan bodi si ikan itu biar tebel ya mas biar ngisi lah selain udang ada makanan lain enggak nih Mas sampai cuman pelet mas pelet itu cuman selingan peletnya apa nih boleh tahu nggak nih maksudnya untuk pelet warna atau pelet pembentukan bodi itu apa ya saya pakai mizuhu mizuhu pelet koi ya buat koi kalau salah nah mizuhu itu pelet koi saya sedikit tahu juga itu jadi itu untuk pengembukan bodi kalau nggak salah ya Mas iya nah itu teman-teman jadi hanya itu peletnya ya cuman ada itu terus kalau untuk warna nih Apakah sudah dipuswara dari size berapa terus jarang Mas jarang kalau mau main warna itu Hai pas mau kontes aja ya biar naik warnanya menggunakan apa Mas kalau pas mau kontes seperti itu pakai karobil Mas itu warnanya campur sama udang itu Oh jadi udang karo ya udang karo itu untuk pembentukan warna ketika mau kontes Oke menggunakan udang karobil kalau Mas Irsan ya Oke selain makanan nih Mas untuk perawatan ikan lohan yang Mas Irfan ada perhatian khususnya ini selain itu enggak ada pencahayaan seperti apa Oh kalau pencahayaan itu wajib Mas ikan lohan progress enggak boleh petang ini enggak petang itu gelap boleh gelap teman-teman jadi dikasih lampu harus ada pencahayaan ya pencahayaan dari ruangan atau Oke dikasih tanning atau lampu light yang satu meternya itu berfungsi buatkan buat nyicil batening Oke jadi saya itu sangat pentinglah intinya seperti itu teman-teman bisa buat warna bisa untuk mencerahkan mutiara seperti itu ya mas ya oke teman-teman jadi itu ikan lohan yang Mas Irsan ini ada burayakan dan juga ada yang sudah besar nah kebetulan ada di depan saya ini teman-teman bisa lihat nih Mas Irsan nah ini jenisnya apa nih Mas Irsan ini jenisnya pre-marking mas pre-marking ya tapi kan lagi nge-drop tuh oke jadi ini cincu teman-teman ini cincu pre-marking dan ini sesat sekarang sudah berapa nih Mas Irsan ini udah masuk 19 18 18 ya ya tapi kebetulan lagi nge-drop jadi kan enggak mau makan ini kebetulan kesayangan ya oke yang satu ini yang gede tinggal satu ini ya yang lainnya udah pada yang lainnya sudah pada teman-teman jadi ini tinggal beberapa burayak yang Mas Irsan focus dan satu ekor yang sudah size besar iya cuman nisain ya enggak nisain sih karena ini ikan kesayangan ya oke nah ini sudah pernah diikulkan kontes belum nih udah mas sebetulan udah dapat nominasi gak nih kira-kira nah ini dapat Alhamdulillah mas nomor nomor kecil terus dimana ini kemarin terakhir turun dimana di regional Bandung di regional bagian jadi ceritanya ini ada lohan cincu pre-marking lohan kesayangannya Mas Irsan ya dan ini lohan sudah turun beberapa kontes ya udah dari sesuai sudah masuk dari kontes ini Oh dari sesuai sudah ikut kontes di udah mulai kontes Oke artinya ini piala sudah banyak ya lumayan ya Alhamdulillah sudah banyak nih teman-teman dan ini sekarang sesuai sudah sekitar 18 cm artinya lohan ini pun kalau diturunkan di kontes masih bisa ya Mas ya masih bisa tapi ini masih kurus lagi Oke Oke nah itu temen-temen jadi sekilas ikan lohan yang Mas Irsan pobe Iya kurang lebih ada sekitar 25an dan ini kita gak videokan semua ikannya karena ada beberapa ikan yang ketika di video dia lagi gak perform mojo di mesin seperti itu ya Mas ya Nah mungkin dari perawatan progres lohan ini ada kesan-pesan atau masukan nih buat temen-temen pemula agar lebih semangat nih Mas Irsan ya intinya jangan apa menyerah lohannya tetap semangat buat progres lohan gas terus poin sampai yang kita mau Oke mantap sekali Mas Irsan Jadi itu ya liputan kali ini di rumahnya Mas Irsan melihat ikan yang Mas Irsan progres Oke saya kira itu temen-temen kurang lebihnya kami mohon maaf ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like-nya dan jika lengkap video ini bermanfaat jangan lupa subscribe channel ini saya pamit untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Zenong dari Rukja badai selamat menikmati